Halo semuanya, kembali lagi di channel Drika dan sekarang kita di game Exos Heroes Seperti biasa, hari Kamis adalah hari yang ditunggu oleh para player Exos Heroes Yaitu karena ada update ya, update rutin dan hari ini cukup spesial menurut gue Karena ya, update-nya tuh bukan update yang tentang The First Guardian Tapi ini memasuki masa summer, musim summer Nah ini akan kita lihat di video selanjutnya Akan ada banner baru atau Fatcore baru sebenarnya ya Yaitu Summer Festa Oke, jadi kalian udah gak bisa ngeliat lagi tuh ya Pasti-pasti The First Guardian di banner-banner Fatcore Bosen gue seriusan itu ngeliatnya ya Dan untuk Fatcore-nya itu dengan judul Summer Festa disini ya Dan untuk hero pertama yang kebagian Fatcore ini adalah si Scarlet Gila, gila Waduh, 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 Scarlet Scarlet-nya namanya Hotter Than The Sun Lebih panas daripada matahari Wuh, mantep ya Oke, berhubungan ini Scarlet-nya adalah legendary ya Dan ini untuk Scarlet-nya Masuk ke tier black disini Kita cari mana Scarlet, bisa paling bawah Nah ini dia ya, Scarlet Hotter Than The Sun masuknya ke tier black dengan rate 0,7% Untuk tier black lainnya itu ada 0,01% dan tentu aja untuk goldnya lebih kecil lagi Yaitu sekitar 0,0068% Itu sih kecil banget ya Jadi ya jangan berharap lebih kalau mau mendapatkan tier gold disini Oke, ini untuk Scarlet-nya kita langsung lihat aja mungkin ya ke Fatcore-nya yuk Oke, kita masuk ke bagian Fatcore dan paling kiri ini ya Waduh, ini ada gambar iris Berarti akan ada iris ya Udah tau sebenarnya gua sih ya Dan kenapa di depan Berarti kan itu artinya irisnya tuh versi gold Jadi siap-siap aja Kalau misalkan iris keluar itu berarti versi goldnya Sekitar 19.000 ses harus kalian siapkan ya Wow, itu sama kayak gua Habis-habisan waktu dapetin si Rera itu Nah ini dia untuk si Scarlet-nya ya Aduh, gila Gila Pake bikini, pake swim seat gitu Aduh, aduh warna merah Bener-bener hot kayak gini ceritanya ya Oke, langsung lihat ke skill-skillnya aja Gak sabar gua nih lihatnya ya Untuk basic attack yang kita coba lihat Oke, cuma seperti itu aja Dan untuk pasifnya Oke, mana utilization 2 dan shelter investigator 2 Itu sama dengan si Scarlet yang biasa ya Pasifnya Dan untuk pasif summer festanya Itu ada dua disini Yaitu yang pertama Ada ice shower Dan summer's blessing Nah, kita bahas untuk ice shower Jadi ice shower itu Kalau si caster itu punya removable buff Recovery Atau positive effect Yang penting itu berupa buff lah ya Nah, jadi setiap Valid attack atau attack yang masuk ke musuh itu Akan ditambahkan frosty bolt Ke targetnya selama 3 turn Gua gak tau nih frosty bolt itu maksudnya apa ya Mungkin attacknya tuh jadi berelemen S Mungkin ya, gua juga gak tau sih Dan untuk yang kedua pasifnya Ada summer's blessing Nah, ini spesialnya nih ya When the battle starts Grand frost damage immunity one time to all lies Ini sih gila banget ya Jadi Waktu battle pertama kali mulai Satu tim kalian tuh akan mendapatkan Immunity terhadap frost damage Dan itu Satu tim itu bayangin Dan pertama kali mulai Jadi gitu gila banget ya Dan itu hanya berlaku satu kali aja Wow, wow, wow Jadi mau gak mau Kalau ada musuhnya kalian tuh elemen S Atau kalian ngelawan musuh yang seperti ini ya Ngomong-ngomong harus dua kali ngedamage Yang tipe frost ya Biar yang pertama itu gak masuk Yang kedua baru masuk damagenya Seperti itu Dan untuk buffnya Dia bisa meningkatkan Attack target sebanyak 50% Selama 9 turn Wow Wow, wow Jadi ini emang cocok banget Digabungkan dengan ice shower ya Karena kan kalau ice shower itu Kalau punya buff Dia akan Nambahin frosty bolt di setiap attacknya Oke Dan itu akan berlaku Kalau frost damage immunity-nya tuh Hilang Waduh gila sih ini ya Jadi Udah immunity-nya hilang Dapat buff berupa Attack increase 50% Ini sih gila banget sih Gila, gila, gila ini Ini buat ngelawan Elemen tipe frost Atau water tuh Ini Wah ini counter banget sih Bathory ya Menurut gue sih Tapi gue gak tau sih Apakah akan Bisa tetap Mengalahkan Bathory Seperti itu atau tidak Gue gak tau sih Untuk skill pertamanya Ini ada Passionate chain fireball Dealnya 178 damage AOE ya Oke, kita lihat 178 itu gede banget tuh Menurut gue ya Apalagi ini fight core loh Sakit harusnya Karena magi aja ya Itu kalau gak salah Kulti-nya atau skill 2-nya itu 178 Tapi emang beda status sih Tapi kan ini kan Berhubungan dengan fight core Adosnya sih Setara dengan Versi fighted ya Passionate At the Apa tadi Aduh lupa gue Untuk skill 2-nya Oke Wuis Itu ngeluarin matahari Itu Apa sih Passionate heat Of destruction Deal 357% damage To all enemies Gila Ini sih gila banget ya Udah gak ada obat Ini seriusan ya Oke Itu untuk si Scarletnya ya Oke Buat yang masih galau Gacha disini Atau tidak Atau masih gak tau Nanti ada hero siapa aja Di summer festa ini Ini sebagai bocoran aja Nah Yang pertama Ini ada 5 perempuan Dan 2 laki-laki Disini yang dapet Fatcore summer festa Artinya ada 7 hero Yang dapet Fatcore ini ya Cukup banyak menurut gue Ya Dibandingkan dengan Fatcore-fatcore sebelumnya Dan Yang dapet Fatcore itu Ada si Yao Yao legendary ya Ada Scarlet yang sekarang Ada Bernadette Iris Dan juga Si Valentina Untuk laki-lakinya Ada si Degas Dan Nah ini dia Gue masih bingung Katanya sih Ini Hero baru Yaitu Smith Cuman kemarin live itu Malah munculnya si Glenn Nah si Glenn yang versi rare itu Ya Dan untuk yang mendapatkan versi gold Atau tier gold disini Ada si Iris yang pasti ya Karena udah jelas Di Cover bannernya aja Gambarnya adalah gambar Iris Dan satu lagi tuh Katanya rumornya Ada si Glenn Yang dapet Fatcore gold Gue gak tau Tapi menurut gue sih logis aja Karena Kedua karakter ini adalah Karakter utama Di Apa ya Di ceritanya Jadi wajar Kalau misalkan dapet Versi goldnya Nah lalu Untuk yang versi blue nya Si Itu katanya sih Eee Yaw Kalau gak salah ya Kalau salah Mohon maaf Koreksi aja Dan untuk sisanya itu versi black Nah gitu sih Tapi menurut gue Semua sih wajib digacha Kalau kalian punya ses ya Oke Ya sekarang kita akan gacha ya Di banner Si Scarlet ini Tapi gak akan banyak-banyak sih ya Cukup Dua atau tiga kali aja Karena Gue masih nyimpan ses gue Untuk nanti Kalau misalkan Toto keluar Bannernya si Iris Ya Karena ini versi gold Man si Iris nya Jadi harus dapet Menurut gue ya Buat pick up nya nanti Si Anastasia Oke Langsung aja Kita coba free recruit dulu Siapa tau dapet Walaupun Kemungkinannya sangat kecil Dan untuk Yang sisanya Gue sih pengennya Antara Bernadette Atau si Valentina ya Ya itu Karena pengen jadi Wiview aja gila men Valentina nya Menggoda banget Wih Aduh Walaupun Valentina yang biasa Atau versi faded nya tuh Busuk sih ya Oke Kita akan coba Untuk gacha Dua tiga kali aja Mungkin ya Di sini Bismillah Ayo Oke Semoga sih dapet ya Mungkin dua kali aja Sisanya kita akan gacha Di door to creation ya Ayo Tante Kira-kira Vergy nanti dapet Fatcore nya gak ya Gue pengen liat Versi Versi fatcore nya Seperti apa Oke Semoga Bisa dapet ya Langsung ya Ini sih Mok jisat banget ya Yuk 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 Kita skip aja Tusss Yuk Please 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 Minggir 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 Merah 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 Aduh Aduh Paling deg-degan Kayak gini Ini ya Wuh Lagi dong Lagi dong Ayo Merah Merah Fightcore Fightcore Please Fightcore Fightcore Ayo lah Gila lo Alah Aduh Bad feeling gue Nikah Oke Oh masih dapet Ayo masih ada kesempatan Teman-teman ya Wuh Duh Duh Gila Kalo versi summer gini sih Gue pengen semuanya Loh Kecuali Yao Si ya Gimana Gatau sih Gila Gila Grisel Masih ada lagi Yang gue bingung Nanti kan si Yao Dan Iris Itu kan tipenya adalah buffer ya Nah padahal Untuk Apa namanya Pasifnya Summerfest aja Juga tipe buff Jadi Wow Si menurut gue Double buff Berarti ya Pitbull Oke Buset Bek banget ya Nih Legendary nya Ada 4 apa 5 Tadi Oke Yuk 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 Aduh Gue gak peduli Banyak banyak legendary Yang penting Satu aja cukup Fighted Atau fight core lah ya Band 10 Ini gue belum punya Kayaknya band 10 ini ya Band 10 Band 10 Band 10 Oke Zong ya Aduh Aduh Lemes gue Aduh Ayo dong Dapet ini dong Aduh Si Scarlet Aduh 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 Yuk Lagi 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 Ayo lah Kasih gue lah Dua kali Dapet fight core gitu kan Gila Bisa gak garamin kalian ya Jarang-jarang Gue ngegaramin soal Abisanya ampas Apalagi pas banner era Itu gak akan gue lupain Itu banner era itu ya 19.000 Stats Gue habiskan buat era itu Masih Membekas di hati Banget itu Oke Dapet siapkah kita Dua dulu Please 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 Fight core dong Please land game Kasih gue fight core Ayo Astarte ya Lumayan lah ya Buat gue Trensen Astaga Cuma satu lo Jahat banget ini Wah Kacau lo Dada Dada Ini gak Gak hoki Gue pake disini ya Kita pergi ke Door to creation Oke Kita akan coba Ngecraft ini aja Siapato dapet Weapon Siapato hokinya Disini Tuh kan ya Tuh kan dapet kan Hoki disini Emang Lumayan Lumayan Dapet siapato Oke Sekarang kita Gaca disini Siapato bisa dapet Fighted ya Bukan fight core Fighted Wah gak apa-apa Tuh kan Astarte lagi munculnya Oke Buat pelibur Lara aja deh ya Kita akan coba Gaca ini aja Yang pasti fighted ya Yang pasti fighted Astaga Yang pastinya kayak gini Aduh Pusing kalau gue Cati Gue udah punya banyak banget Aduh Aduh Cati Astaga Astaga Oke Jadi mungkin gitu aja deh Teman-teman Untuk video gue kali ini Tentang gaca di Banner Summer Festa Scarlet ya Dan dari 2 kali percobaan Masih lah zong Yang artinya emang Hoki gue Bukan disini ya Mungkin di Iris nanti ya Ya jadi buat teman-teman Semua yang mau gaca Ya silahkan gaca Karena menurut gue Ini banner cukup worth it sih Gue gak bilang ini worth it banget Ini cukup worth it ya Jadi Kalau gak gaca Apalagi under 10 pool Dapet Itu sih worth it banget Gitu Dan Untuk DPP Ini akan Cukup ngerepotin ya Untuk pasifnya Karena dia bisa dapetin damage immunity Fraud terhadap frost Selama 1 kali itu sih Bakal repot parah Coba Tentang kita lihat aja di pvp Seperti apa Shiftingnya Apakah Tetap di The first guardian Untuk hero-heronya Atau akan berubah Ke arah Summer Festa Nanti Kita akan lihat aja Jadi buat teman-teman Semua yang mau gaca Semoga beruntung Dan dapetin Si Scarlet Tanpa harus Garanti Atau PT summon Ya Jadi Mungkin gitu aja See you In the next video And Good luck for your gaca Bye Bye